Renungan Tetes Embun Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Renungan Tetes Embun, hari Rabu, tanggal 30 November tahun 2022 Mengikut Yesus Kutipan dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, bab 10 ayat 17 Jadi, iman datang dari pendengaran dan pendengaran melalui firman Kristus Sobat Katolikana, bacaan hari ini dari Injil Matius bab 4 ayat 18-22 Berbicara tentang panggilan hidup Dalam bacaan Matius, panggilan itu diceritakan ketika Yesus memanggil murid-murid pertamanya Terlihat dalam bacaan itu, murid-murid tersebut kemudian meninggalkan Jala, Prahu, dan Ayahnya Untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus Bacaan ini masih relevan sampai saat ini Karena setiap dari kita memiliki panggilan sendiri-sendiri Namun apapun panggilan tersebut, kita tetap diminta menjadi garam dan terang dunia Ada salah satu filosofi hidup yang berbunyi Urib iku urup Yang berarti hidup kita harus menjadi bermakna bagi sekeliling kita Hidup kita atau Urib dapat menghidupkan atau urup bagi orang-orang sekitar kita Tidak mengherankan jika kemudian Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma bab 10 ayat 15 Mengatakan betapa indahnya kaki-kaki dari mereka yang memberitakan kabar baik Namun sayangnya seringkali panggilan tersebut tidak disadari oleh kita Atau ketika kita sadar kita menjadi ragu-ragu Saya pun pernah berada dalam fase ini Ketika saya mempertanyakan apa panggilan hidup saya Apakah saya hidup selibat atau menikah Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak serta merta Tuhan jawab Melainkan jawaban tersebut terjawab seiring tumbuhnya iman Pertumbuhan iman tersebut juga tidak melalui proses yang instan Melainkan tumbuh melalui doa dan firman Tuhan Sobat Katolikana Iman yang datang dari pendengaran Dan pendengaran melalui firman Kristus Yang disampaikan dalam surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma bab 10 ayat 17 ini Menjadi dasar dalam kita menanggapi panggilan Tuhan atas hidup kita Perlu diakui dalam panggilan tersebut Tentu perlu pengorbanan Seperti dilakukan oleh mulut-mulut pertama yang meninggalkan jala, perahu dan bahkan ayahnya Tetapi bukankah Tuhan berjanji dalam Injil Matius bab 6 ayat 33 Yaitu Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Jika demikian mengapa kita ragu atas panggilan kita? Percayalah Sobat Katolikana Alkitab yang kita miliki berisi firman Tuhan yang hidup Mulailah membaca dan rasakan Bagaimana firman itu sungguh-sungguh hidup Dan mampu berkomunikasi dua arah kepada saudara Firman tersebut memperkuat iman saudara Dan menjadi penguat dalam menjalani panggilan hidup saudara Marilah berdoa Tuhan bantu aku agar telingaku semakin peka terhadap pengajaranmu yang sungguh luar biasa Melalui firmanmu ajarkan aku semakin tunduk dan taat terhadap kehendakmu atas panggilan hidupku Pakailah kaki-kakiku untuk memberitakan kabar baik Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih dan sampai jumpa